Kami dari distrik Kebo, selamat malam kami cek dalam kotak KPU Suara. Beberapa warga Paniai, Papua Tengah merusak dan membakar ratusan kotak Suara yang disiapkan untuk pemilu 2024. Pengusakan ini tak hanya terjadi di satu distrik, tapi terjadi di empat distrik yakni distrik Kebo, Yagai, Muye dan Deyai Mio. Ketua KPU Papua Tengah Jennifer Darling Tabuni mengatakan peristiwa yang terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Paniai karena kurangnya komunikasi dan informasi terkait logistik pemilu yang menyebabkan kecurigaan masyarakat sehingga terjadi pengrusakan dan pembakaran kotak Suara. Jennifer menilai masyarakat termakan isu hoax sehingga nekat membakar logistik pemilu. Terkait hal ini, Kapolda Papua Irjen Paul Matius D. Fahiri menyayangkan aksi dari masyarakat yang merusak logistik pemilu. Sebetulnya H-1 saya sebenarnya sangat miris ya, kemarin masih berulang lagi kejadian yang terjadi di Banyu Biru, Banyu Biru ya, itu masih terjadi lagi kemarin di daerah Paniai juga di, setelah penyakit, logistik ini dibawa menuju DPS, ke distrik, itu ada menjadi, terjadi persoalan segi ya, persoalan yang membuat, sebenarnya ini menjadi persoalan yang cukup kami prihatin. Namun, saya berharap ini tidak berulang terus kejadian ini. Nah, kami sendiri dari Polda Papua, saya sudah memerintahkan untuk perkuatan segera merapat ke Paniai, nanti merapat di DII, kita perkuat di tiga titik ini, supaya tidak berulang. Saya sudah mengingatkan para Kapolres yang ada di Puncak, yang ada di Intan Jaya yang diduga untuk mulai tingkatkan kewaspadan. Supaya pada saat hari H-Besok, saya berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian yang mengganggu jalannya Coblos. Di video itu tersebut informasi bahwa, Format ya, formulir C1KWK, itu pemahaman bahwa itu palsu. Tidak, itu asli. Karena pemilu 2019, 2012, itu kan pakai program. Nah, sekarang untuk pemilu serta 2024 ini, dia tidak berprogram tetapi, BARTOL. Jadi, dengan CHC, yang langkirannya, yang F4, yang ukuran kecil itu, itu semuanya BARTOL. Jadi, di dalam, apa namanya, di dalam kotak itu isinya, memang kelihatannya seperti fotokopi, tapi itu sebenarnya hasil. Jadi, kalau ada isu, jadi kami rasa bahwa keluarga yang ada di Banyai ini, termahkan informasi ataupun puas, yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat melakukan tindakan seperti itu. Dan kami berharap, ya, keemangnya bisa mengambil tindakan tegas kepada aktor, aktor dari, yang sudah membandingkan kemarahan, ataupun membandingkan, ya, ketidakpercayaan, yang harus tidak percaya, yang harus tidak percaya kepada penyelenggaraan pemilu ini, supaya dia harus memperkenalkan perbuatannya. Jadi, semua, apa namanya, di dalam kotak itu terisi surah-suara, kemudian formulir, dan juga kelengkapan TPS. Itu lengkap di dalam. Jadi, tidak ada yang kurang. Jadi, kalau ada informasi, menyatakan, oh, formulir ini ada di tempat ini, ada sih yang sama sekali tidak.